Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan saya Andra Kurniawan Malam ini kita akan Mencoba membahas tentang Dasar-dasar apa itu Koreksi fiskal ya Koreksi fiskal ini Materi yang cukup penting Di Khususnya di subab Pajak penghasilan karena Pasti kita akan bersinggungan dengan Adanya Dengan namanya koreksi fiskal Karena koreksi fiskal ini salah satu proses Yang sangat diperlukan dalam Menyusun SPT ya atau surat pemberitahuan Pajak penghasilan Khususnya di PPH Badan Nah kenapa sih Kita harus melakukan rekonsulat fiskal Atau koreksi fiskal pertama Karena ini Kita tahu bahwa Apa namanya Keputansi Pasti Berdasarkan Pada PSAK ya Pernyataan Standar akutansi keuangan Baik PSAK Umum PSAK Etap Maupun SEL MGM Pasti berdasarkan PSAK Sedangkan kalau undang-undang Sedangkan kalau wajah Wajah Itu berdasarkan undang-undang Khususnya undang-undang PPH Nah Di sini terlihat bahwa Pasti adanya perbedaan Satu Berdasarkan PSAK Pencatatannya Pengungkapannya Pengukuran dan lain-lainnya Berdasarkan PSAK Sedangkan Komersial ya Dalam hal ini Di Apa namanya Disesuaikan Kedalam Pelaporan Yang SPT Artinya kita melakukan Reconcili terhadap Post-post Baik pendapatan Maupun beban Yang harus sesuai dengan undang-undang PPH Karena Yang dilaporkan Di laporan Keluangan komersial ini Tidak semuanya Dapat di Kayak contohnya Beban Itu tidak Tidak semuanya Bisa dibebankan Menurut undang-undang pajak Begitu pun Apapun Begitu pun dengan pendapatan Yang dikategorikan pendapatan Melalui undang-undang PSAK Itu tidak semuanya Dikategorikan sebagai Pendapatan Di sini Dengan PPH Nanti pendapatan Dibagi lagi Menjadi ada yang Final Ada yang Objek pajak Dan objek pajak Nah Kedua alasan yang kedua Adalah Perlunya kita melakukan Koreksi fiskal Bagi wajib pajak Agar Wajib pajak Nanti Ibaratnya gini Gampangnya Jadi Daripada nanti Yang melakukan Koreksi Pajak itu Adalah petugas pajak Atau fiskus Nah itu Nanti Sudah beda Ininya Apa namanya Perlakuannya Berarti Ketika wajib Petugas pajak masuk Dan melakukan Pemeriksaan Kemudian ada Koreksi-koreksi Dan ditemukan Koreksi-koreksi Yang belum dilakukan Atau ada temuan Yang belum dijas Pada saat SPD disampaikan Kemudian diperiksa Oleh petugas pajak Nah maka Atas koreksi tersebut Nanti Selain Dikenakan kurang bayar Juga akan ada Dendanya Ya Jadi lebih baik Wajib pajak Melakukan Rekonsi Fiskal tersebut Terlebih dahulu Sebelum memasukkan SPT badan Jadi Sebelum melakukan SPT badan Sebaiknya Karena kita kan Di Indonesia Maupun hampir di Berbagai negara Melakukan Mengandung sistem Se-assessment Jadi Bajib pajak Memang harus menghitung Menghitung sendiri Membayar sendiri Dan melaporkan Nah Menghitung ini Salah satunya Di antara Proses Rekonsi Fiskal ini Nah Saya cuma Untuk Materikal ini Saya tidak akan Terlalu dalam Ya Nanti karena Akan Saya lanjutkan Kedalam detil-detilnya Itu apa aja Di video-video Yang berikutnya Nah Di video yang ini Teman-teman Tafslogan saya Yang penting harus paham Apa sih Yang biasanya Menjadi Poin-poin Yang harus diperhatikan Atau Dicermati Dalam melakukan Koreksi Fiskal Saya kasih tips Yang penting Adalah Bahwa Teman-teman Harus Perhatikan Pasal 3 pasal Pasal 4 Pasal 6 Dan pasal 9 Jadi Dalam melakukan Jadi Nanti Apa namanya Laporan ini Ini akan menjadi Laporan Ini pasti Laporan Raba rugi Ya Pak Mas kalau Meraca Apa namanya Itu dilakukan Ini enggak Koreksi Fiskal Enggak Jadi Yang dilakukan Koreksi Fiskal Atau Hanya Yang Raba rugi Ya Karena Dipajak Dikenai Atas Penghasilan Bukan Atas Apa namanya Akun-akun Interasial Tapi atas Penghasilan Nah RLA ini Nanti Akan menjadi Basis Apa namanya Pengenangan Pajak Tapi sebelumnya Dilakukan terlebih dahulu Dengan Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal Ya Jadi harus Melewati Tahap Koreksi Fiskal Dulu Sebelum Nanti Jadi Namanya SPT Nah Apa aja Yang harus Diperhatikan Post-postnya Pertama Adalah Teman-teman Harus Perhatikan Pasal 4 Ayat 1 Ayat 2 Dan Ayat 3 Kemudian Pasal 6 Ya Ayat 1 Dan Pasal 9 Ya Pasal 9 Jadi Pasal 9 Dan Pasal 6 Pasal 4 Ini apa? Pasal 4 Ini Adalah 4 Ayat 1 Ini Objek Pajak Jadi Di undang-undang Pajak Nanti silahkan Dibuka Apa saja Yang menjadi Objek Pajak Itu Hampir Semua penghasilannya Semua penghasilannya Objek Pajak Ada di 4 Ayat 1 Ini Kemudian 4 Ayat 2 4 Ayat 2 Ini Adalah Penghasilannya Dikenakan Final Pasal Ya ini adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau istilahnya deductible expense kalau yang pasal 9 ini ini adalah non deductible expense jadi biaya-biaya yang dapat dikurangkan ada di pasal 9 jadi ngapalinya gampang teman-teman, jadi tips dari saya teman-teman pahami ini, 4, 6, 9 gampangnya 4, 6, 9 nanti tinggal 4 ayat 1 itu objek, ini objek wajah objek, kalau ini final kalau ini, non objek wajah non objek ini deductible sedangkan yang ini non jadi ini final, non objek wajah pasal non deductible, jadi non deductible nah, artinya apa? gimana cara menerapkannya ke dalam laporan keuangan? nanti kita analisis di laporan keuangan ini karena ada namanya penghasilan penghasilan dan adanya beban nah, dari penghasilan dan beban ini kita koreksi dulu kita lakukan analisis kita lakukan analisis lakukan koreksi penghasilan ini kita masukkan kita analisis oh ini apakah penghasilan ini termasuk 4 ayat 1 artinya memang menjadi objek wajah kalau emang menjadi objek wajah oke, berarti sudah sesuai nah, kita lihat lagi dalam laporan keuangan komersial apakah ada termasuk jenis-jenis 4 ayat 2 kalau ada maka teman-teman harus melakukan koreksi kalau koreksi kalau koreksi yang itu koreksi ada 2 pokoknya koreksinya itu kalau bersifat mengurangkan atau penghasilannya jadi turun maka disebut dengan koreksi negatif penghasilan kena pajaknya nanti menjadi turun maka disebut koreksi negatif kalau nantinya penghasilannya menyebabkan naik artinya oh ada yang belum diakui tapi kemudian diakui sebagai penghasilan secara pajak ini namanya disebut koreksi positif nah kalau untuk beban kalau untuk beban ketika beban turun artinya beban dikoreksi beban turun berarti ketika beban turun maka penghasilan kena pajak nanti akan menjadi naik artinya laba fiskal di sini ya sebelum SPT itu nanti ada laba fiskal kita tuh sebenarnya tujuannya untuk koreksi fiskal ini nanti ketemu dengan laba fiskal dan laba fiskal ini akan menjadi basis di SPT ini untuk perhitungan tarifnya nah kalau beban turun maka apa namanya kalau untuk beban maka dia akan menaikkan laba fiskal patokannya kalau dia akan menaikkan laba fiskal maka disebut koreksi positif sedangkan kalau bebannya naik ya dikoreksi ada unsur apa ternyata apa namanya misalnya kayak ada penyusutan gitu penyusutan secara komersial itu dibagi 5 tahun misalnya kendaraan 100 juta dibagi 5 tahun pertahunnya 20 juta ternyata secara fiskal 100 juta dibagi 4 tahun misalkan nah untuk ini ya misalnya untuk penyusutannya misalnya ini misalnya aja ya ternyata 25 juta nah maka bebannya lebih besar nah ini disebutkan bebannya lebih besar akan menyebabkan laba fiskal menurun maka koreksi seperti ini koreksi selisih 5 juta ini disebut koreksi negatif karena menyebabkan apa namanya laba fiskalnya menurun intinya kesimpulannya koreksi negatif itu segala koreksi ya yang menyebabkan ini yang menyebabkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal itu menjadi turun sedangkan penghasilan yang apa namanya yang menyebabkan laba fiskalnya menjadi naik ya kan kalau beban berarti bebannya turun laba fiskalnya naik kalau penghasilan berarti penghasilannya naik nah itu disebutnya koreksi positif ya jadi gitu yang apa teman-teman ya jadi koreksi positif itu semua koreksi yang menyebabkan ini laba fiskal atau penghasilan kena pajak menjadi naik gampangnya gitu semua koreksi yang menyebabkan laba turun itu disebut koreksi negatif baik pada pos penghasilan atau beban ya gitu aja jadi gampangnya kita dibalik balik ya jadi yang penting teman-teman jangan bingung ini naik turunnya tapi pada inti akhirnya pada akhirnya atau berarti simpulannya dia menyebabkan laba fiskal naik atau enggak kalau laba fiskal naik jadi koreksinya positif laba fiskal turun koreksi negatif ya oke berarti kalau pada beban bebannya jadi naik kalau beban naik otomatis laba fiskal turun maka itu disebut koreksi negatif kalau penghasilannya turun karena ada di koreksi ternyata ini ada penghasilan dalam misalkan ada penghasilan seribu dari seribu ini ternyata 20 itu penghasilan final berarti dikeluarin jadi disitu koreksi negatif yang ternyata dalam seribu juga terdapat apa terdapat penghasilan non-object 30 dikeluarin maka penghasilan yang menjadi objek pajak hanya seribu dikurangi 20 dikurangi 50 jadi 950 nanti ini menjadi laba fiskal ya nah jadi teman-teman prinsipnya dalam melakukan koreksi fiskal itu tolong diperhatikan adanya 4 pasal 4 pasal 6 dan pasal 9 itu aja walaupun nanti untuk detilnya ya contoh misalkan yang di pasal 6 itu misalnya pasal 9 natura itu misalkan gak boleh dikurangkan ya non-deductible expense tapi ada natura-natura tertentu atau berupa natura atau benefit in kind ya benefit in kind itu bisa dikurangkan untuk hal-hal tertentu misalkan di remote area gitu kan pemberian tunjangan rumah binas pembelian tunjangan apa namanya tunjangan pasal-pasal tertentulah ya yang diretaknya di remote area itu bisa gitu tapi nanti diatur khusus ya diatur khusus tapi umumnya dulu yang harus dipahami ini pasal 4 6 dan 9 nanti kedepannya saya akan membahas tentang detil-detil apa namanya hal-hal yang diductible dan non-deductible yang bersifat khusus ya artinya umumnya misalnya tadi contoh natura umumnya gak boleh dikurangkan dari ini tapi ada natura-natura tertentu yang boleh dikurangkan ya contoh tadi di remote area ya kan atau natura kayak pemberian apa namanya transport antara jemput atau makanan yang disediakan kepada seluruh karyawan jadi gak hanya direksi tapi seluruh karyawan nah itu boleh ya nanti detailnya mungkin saya akan sampaikan di kesempatan lain waktu nah sekarang saya kesempatan saya apa paparkan dasarnya dulu jadi pertama saya ulangi lagi terjadi perbedaan antara koreksi fisikal yaitu tadi memang dasarnya beda bukan bukan ingin apa ya double bookkeeping segala macam atau memang memang dasarnya beda jadi untuk PSAK untuk optasi dasarnya PSAK sedangkan ini undang-undang sehingga harus dilakukan koreksi fisikal dari laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal sehingga kita nanti ketemu dengan laba fiskal laba fiskal inilah yang menjadi basis perhitungan di SPT PPH badan yang dikalikan dengan tarif badan yaitu tarif apa pasal 17 pasal pasal atau tarif pasal 31 ya 31 E ya inilah yang akan nanti dikenakan apa namanya PPH badannya jadi tolong teman-teman lihat nanti pasal 4 ayat 1 objek pajak apa aja pasal 2 yaitu non-final harus dikeluarkan pasal 3 juga non-final harus dipisahkan yang dikenakan pajak nanti hanya yang 4 ayat 1 kemudian yang pasal 6 ini yang boleh dikurangkan apa aja yang jelas gampangnya nih semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha itu apa namanya boleh dikurangkan dan lain-lainnya banyak kan disitu nanti pada lain kesempatan kita akan bahas tentang detil-detilnya rasa 9 biaya-biaya yang nggak boleh dikurangkan nah disitu juga banyak yang nggak boleh dikurangkan nampak aja ya contoh gampangnya kayak kalau untuk CV itu gaji kepada anggota CV atau direktur CV-nya tidak boleh diperiakan karena sebagai dianggap sebagai satu kesatuan entitas ya nah ini gampang yang 4 6 9 oke gitu tips dari saya untuk koreksi fiskal kalau nggak salah kemana ada dari Pak Rudy ya dari apa namanya guru SMK Pontianak request materi ini mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Rudy untuk yang detil-detilnya nanti akan saya sampaikan di link kesempatan dengan video berikutnya yang ini saya tutupkan sampai di sebelumnya mudah-mudahan jelas oke selamat malam sampai jumpa kembali Text Pogansa Literate Your Text Knowledge